Utusan Presiden bidang kerukunan beragama Miftah Maulana rupanya belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini terungkap di tengah viral video Miftah yang mencaci penjual ST. KPK mengungkapkan Miftah Maulana belum lapor harta kekayaannya. KPK pun mengingatkan Miftah untuk tidak menyepelekan penyerahan berkas itu dan menyerahkannya dalam waktu dekat. Dari 15 utusan penasehat dan stafsus Presiden baru 6 orang yang sudah menyerahkan LHKPN ke KPK. Miftah termasuk dalam 9 pejabat yang belum menyerahkan LHKPN. Perlu dipahami bahwa LHKPN sebagai instrumen pencegahan merupakan langkah awal kita dalam menjegah korupsi. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengimbau kepada para wajib lapor di Kabinet Merah Putih untuk segera menyampaikan LHKPN-nya sebelum pantas waktu, yaitu 3 bulan setelah tanggal pelantikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih sudah menonton!